Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam ayah sepagi bersama saya Yasmin Atadia dan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi lainnya Pemirsa, di mana warga Nagari Katiagan Pasaman Barat menangkap seekor buaya sepanjang 5 meter. Buaya itu ditangkap karena sering muncul di permukiman dan menyerang sejumlah warga. Warga Nagari Katiagan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menangkap seekor buaya. Buaya sepanjang 5 meter ini meresahkan warga sekitar karena menyerang sejumlah warga. Usah ditangkap, buaya dievakuasi BKSDA Sumatera Barat ke penampungan sementara. Buaya Muara, ini satu yang dilindungi undang-undang. Sebelumnya buaya ini berkonflik di daerah Katiagan Mandiang ini nih, yang sudah menyebabkan penempatannya membuatkan kematian tiga warga kita. Dan rencana kami akan evakuasi hari ini ke tempat penampungan sementara yang ada di kota Padang. Tim BKSDA akan memeriksa kondisi buaya sebelum dilepas ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Aryohanas, INews melaporkan. Ratusan warga werep distrik Jayapura Selatan memilih mengungsi pasca gempa magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura pada kamis sore. Selain mengakibatkan korban jiwa, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Hingga kamis malam, gempa susulan terus terjadi. Ratusan warga werep di distrik Jayapura Selatan, kota Jayapura, Papua memilih mengungsi ke lokasi yang aman. Di detasmen jasa angkutan Kodam 17 Cendrawasih, sebanyak tiga tenta disiapkan untuk menampung para pengungsi. Namun terkait kebutuhan, warga masih memenuhinya secara mandiri. Diketahui warga ini memilih mengungsi karena masih merasa was-was pasca gempa magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura pada kamis sore. Mereka berencana akan tetap tinggal di tenda pengungsian hingga situasi aman. Ratusan pasien yang sedang dirawat di RSUD Dok 2 Jayapura terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Hal itu lantaran bangunan rumah sakit mengalami kertakan serius pasca di guncang gempa. Inilah video amatir saat petugas kesehatan berusaha menyelamatkan beberapa korban gempa. Sementara pasca gempa berkekuatan 5,4 magnitudo, sebanyak 300 pasien terpaksa dievakuasi dan dirawat di halaman rumah sakit lantaran bangunan rumah sakit mengalami kertakan serius. Ada enam tenda yang dibangun oleh BNPB Provinsi Papua untuk merawat pasien. Lantaran ruang rawat inap beretak akibat gempa. Pasien yang ditampung di tenda berasal dari ruang perawatan bayi, ruang ICU, UGD, serta ruang OKA. Ada sekitar delapan gedung layanan yang terjadi kertakan. Salah satu juga di bawah jalan. Sehingga kami sudah baru juga koordinasi untuk besok sudah mulai kami lakukan buka posko polik umum, polik bersama. Nanti akan dibangun di depan KPA, KPA Provinsi dan Labdesda untuk kami lakukan pelayanan polik rawat jalan. Beberapa warga yang 50 warga kakak yang sudah mengungsi, mereka ada. Dan mereka itu membutuhkan tenda. Lalu yang ada di BNPB, itu juga 50 kakak yang sekarang mereka lagi mengungsi dan memang sangat membutuhkan adalah tenda. Sampai dengan saat ini sekitar 500 pengungsi dan itu nanti kita harus lihat, kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dilakukan. Akibat gempa yang terjadi, sejumlah bangunan di kota Jayapura mengalami kerusakan hingga ambruk dan menewaskan 4 orang warga. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa, INews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa Kepala BMKG, Dwiko Rita Karnawati menyebut bahwa gempa bumi yang mengguncang Jayapura, Papua dirasakan di sejumlah wilayah dan tidak berpotensi sunawi. Dan ia juga menyampaikan sejak awal Januari hingga 9 Februari 2023, kota Jayapura diguncang 1079 kali gempa. Bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 MMI. Artinya getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Pemilisan petugas gabungan masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips M usai peristiwa pembakaran pesawat di Nduga, Papua Tengah. Sementara 5 penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan puskesmas telah dievakuasi dan mendapat perawatan medis. Petugas gabungan masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips M warga Selandia Baru yang diduga disendara oleh kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh. Ia pun meminta masyarakat membantu dan dapat bernegosiasi dengan anggota KKB agar pilot Susi Air dikembalikan. Tidak jauh dari Baru, kita, saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kimi. Kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selamanya akan melayani di Baru, kekasihan masyarakat di Baru, ini bisa segera dikembalikan. Upaya maksimal kami akan selalu lakukan untuk bagaimana bisa mengembalikan pilot itu. Kami minta waktu, kita tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dalam pergadakan hukum. Tidak ada lagi ruang atau tempat bagi orang yang tidak mau untuk bagaimana membangun tesejahteraan di Tanah Papua. Mereka ini bagian dari sasaran kami. Kalau tidak mau diajak degosiasi, tentunya akan berlakon dengan operasi itu. Sebelumnya, lima orang penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan puskesmas di Enduga yang sempat diancam oleh KKB di Paru, obat Enduga telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika dengan helikopter. Usai tiba di Bandara Mozes, kilangin Timika. Penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja ini langsung dibawa dengan mobil ke RS UD Minika dengan pengawalan ketat TND Polri. Sebelumnya, pesawat yang dipiloti Pilis Martens itu dibakar kelompok kriminal bersenjata KKB di landasan udara Distrik Paru, Kabupaten Enduga, Papua Tengah. Pemirsa, petugas telah meminta keterangan para pekerja bangunan puskesmas di Distrik Paru, Enduga, Papua Pegundungan. Kepada petugas, mereka mengaku ketakutan dan melarikan diri karena diancam KKB Papua. Para pekerja bangunan ini tampak kelelahan saat akan dijemput personel BRIMOB. Sebelumnya, mereka terpaksa dua hari berjalan kaki meninggalkan Distrik Paru di Enduga, tempat mereka bekerja mendirikan puskesmas. Setelah mendapat laporan tentang pengancaman, polisi menjemput kelima belas pekerja dengan helikopter di salah satu puncak gunung tempat mereka bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi petugas. Dengan pengawalan ketat, para pekerja kemudian dievakuasi dengan dua unit helikopter TNI Polri ke Bandara Moises Kilangin, Timika. Kepada petugas, mereka mengaku diancam kelompok kriminal bersenjata dan diminta pergi meninggalkan Distrik Paru. Kami sempat diancam, dikasih waktu kan dua hari. Untuk kami harus tinggalkan paru. Jadi kami berjalan. Waktu kasih kesempatan dua hari, hari Minggu, kontraktor kita datang, kasih tahu, bilang kita harus kosongkan paru, eh, kita harus tinggalkan paru ini dalam jangka dua hari. Hari Minggu pembagian uang. Selama dua hari menyusuri hutan dan gunung, para pekerja bertahan hidup dengan memanfaatkan makanan seadanya, termasuk makan daging guler. Setelah tiba di Timika, para pekerja diperiksa kesehatannya. Dari Timika Papua Tengah, Natan Making, Ainyus melaporkan. Pemirsa angin kencang yang terjadi di Jakarta menyebabkan seorang penerjun payung mendarat di Pohon Palem yang berada di halaman rumah warga. Penerjun payung ketinggalan satu. Hujan lagi hujan angin. Seorang penerjun payung anggota TNI gagal mendarat di Pondok Cabai Tanggerang Selatan saat latihan. Karena terbawa angin akibat cuaca buruk, ia malah tersangkut di Pohon Palem rumah warga di Jalan Haji Sainan, 2 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamisian. Saat mendarat di rumah warga, penerjun payung ini langsung dibantu warga setempat. Belum diketahui identitas sang penerjun payung. Usai kejadian, prajurit TNI ini langsung dijemput rekannya. Pemirsa beralih ke informasi lainnya, tiga terdakwa kasus perintangan penyidik pembunuhan Yosua, Hendra Kurdiawan, Arief Rahman, dan Agus Nurpatria menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum, kuasa hukum Arief Rahman menyalahkan Hendra Kurdiawan sebagai pihak yang membuat kliennya duduk sebagai tertakwa. Bahwa sejak awal, terdakwa Arief Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa di Komplek Polri Duren 3 No. 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurdiawan selaku pemimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propan Polri dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurdiawan malah menempatkan terdakwa Arief Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arief Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo secara tatap muka dan setelahnya saksi Ferdi Sambo mengancam terdakwa Arief Rahman agar rekaman sisi tersebut tidak bocor kemanapun bahwa selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arief Rahman maka telah terbukti setelah terdakwa Arief Rahman merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam patsus sejak tanggal 8 Agustus terdakwa Arief Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman di PRCCTV dan menyerahkan laptop mirip saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Wapro di Propampoli pada tanggal 8 Agustus yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Joshua yang masih hidup pada saat Ferdi Sambo tiba di kompleks forum Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Pate mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan pengadaan BTS Kemen Kominfo Kejagung pun menjatuhkan ulang pemeriksaan Joni 14 Februari mendatang Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Pate mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung Pate beralasan ketidakhadirannya karena menemani Presiden Jokowi dalam acara puncak Hari Pers Nasional di Medan Sumatera Utara Selain itu, Pate juga menyebut akan menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI terkait RU Perubahan ITE 13 Februari mendatang Kejaksaan Agung menjaduhkan kembali pemeriksaan Menteri dari Nasdem ini pada selasa 14 Februari 2023 artinya beliau juga menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada selasa 4 Februari 2023 jadi pada hari ini beliau tidak jadi diperiksa namun demikian kami dari tim penyidik Kejaksaan Agung akan melayangkan surat kembali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh beliau Joni yang ditemui usai menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional di Medan menolak berkomentar terkait agenda pemeriksaannya di Kejaksaan Agung setelah selesai mengisi acara Menteri dari Nasdem ini pun langsung meninggalkan lokasi Joni akan diperiksa sebagai saksi dalam kesedugaan korupsi pengadaan BTS Kemenkominfo Presiden meminta agar yang bersakutan menaati proses hukum yang berlaku Pemirsa, media mainstream dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi menjadi pesan Presiden Joko Widodo di puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Medan Sumatera Utara Pers juga diharapkan untuk lebih banyak mengedukasi masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan Sumatera Utara Dalam sambutannya Jokowi mengatakan pentingnya peran media mainstream saat ini Media mainstream dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Pers Nasional kepada bangsa dan negara Atas nama rakyat Atas nama pemerintah Saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan Pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pers Nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara Sejak awal Awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan dan menjadi penopang utama demokratisasi Dan saya punya pengaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan Pers Sejak menjadi wali kota menjadi gubernur dan menjadi presiden Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam puncak perayaan HPN 2023 menekankan pentingnya peran media sebagai penjaga persatuan bangsa Situasi digital di era yang serba cepat menjadi pendorong media mainstream untuk berbenah Ganjar berharap Pers bisa lebih banyak mengedukasi masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa PR dari pers mainstream menjadi begitu penting untuk mengedukasi masyarakat Ya kalau kamu ingin menjadi citizen jurnalis juga ada etika loh ya juga ada caranya loh ya maka banyak dari kegiatan-kegiatan pers yang sekarang memberikan edukasi pada pelajar pada kelompok masyarakat sehingga semuanya akan makin dicerdaskan dengan pers kita Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari Perbagai rangkaian kegiatan dimulai sejak 7 hingga 12 Februari 2023 mulai dari talk show hingga pameran jurnalistik Tim Liputan AINews melaporkan Pemirsa perayaan ulang tahun ke-73 PT Bank Tabungan Negara Persero TBK digelar secara meriah di Jakarta kemarin Iya dan dalam usia yang sangat matang Bank Plat Merah tersebut terus konsisten dalam mendukung pemerintah mendorong pertubuhan ekonomi melalui sektor perumahan Memeriakan perayaan hari ulang tahun ke-73 Bank BTN hadir dengan berbagai kegiatan hiburan dan syukuran serta menampilkan sejumlah tarian khas daerah di tanah air Selain menampilkan kilas balik perusahaan dari masa ke masa dalam perayaan ini BTN juga tidak lupa memberikan promo menarik bagi para nasabahnya Direktur Utama BTN Harukus Mahargio mengatakan dalam kinerjanya BTN telah mengucurkan kredit sekitar 775 triliun rupiah yang mengalir kepada 5,78 juta masyarakat dari berbagai segmen Sedangkan untuk pembiayaan perumahan BTN juga telah menyalurkan KPR sekitar 5,1 juta unit senilai 391,721 triliun rupiah Semanyak 3,9 juta unit diantaranya merupakan KPR subsidi Harukus Mahargio pun optimis bisa mengimplementasikan visinya menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara melalui program kenaikan kapasitas pembiayaan perumahan menjadi 1,32 unit dalam 5 tahun mendatang Dan BTN tentu telah juga melakukan beberapa inovasi yang diharapkan bisa mempermudah akses tersebut jadi ada berbagai upaya baik produk-produk baru kemudian juga layanan digital kemudian juga percepatan proses yang terasurumasi baik di IT maupun di human capital kita lakukan dengan tetap bisa mencapai visi sebagai bank mortgage yang terbaik dan kita ingin juga bahwa masyarakat kelak di tahun 2045 kita bisa menjadi negara dengan akses perumahan 100% Sesuai mandatnya BTN selama ini fokus dengan pembiayaan perumahan Kedepan perumahan dengan ekosistemnya dalam arti lebih luas menjadi target agar bisa hadir memberikan solusi bagi masyarakat Dari Jakarta Tim Liputan AI News melaporkan MNC Group dan Inggris berpeluang jajaki kerjasama untuk membuka kampus di Indonesia KEK MNC Lido City menjadi lokasi strategis untuk lokasi pembangunan yang terintegrasi nantinya dengan kawasan Technopark MNC Group menerima kunjungan British Council dan British Embassy Keliasama di bidang penyidikan menjadi pembahasan dalam pertemuan ini termasuk penyejakan kerjasama membuka kampus-kampus ternama Inggris di Indonesia KEK MNC Lido City menjadi lokasi strategis untuk membuka kampus-kampus ternama dari Inggris Keluangnya sangat besar karena yang kita ketahui banyak universitas di Inggris yang memasuki top 100 universities di seluruh dunia di mana dengan adanya KEK Lido kita bisa membuka peluang bagi universitas-universitas tersebut untuk buka kampus di Indonesia What we refer to as transnational education such as branch campus dual or joint degree programs distance learning so I think that's you know sort of from the government side there is so much support and also from the Indonesian student side so I think there's a real interest in gaining from the world renowned higher education from the UK Kunjungan British Council dan British Embassy KMNC Group terkait erat dengan rencana pemerintah mengundang perburuan tinggi top 100 dunia untuk membuka cabang di Indonesia Tentunya target market kita bukan hanya putra-putri bangsa kita dari Indonesia tapi negara-negara sekitar juga saya yakin memiliki appetite untuk mengirimkan apaan anaknya untuk kuliah di tempat kami dibukanya kampus cabang atau program gelar bersama akan membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dalam menghadapi persaingan global dari Jakarta tim Liputan Ainews melaporkan seorang bayi yang ditemukan di bawah puing-puing kini dalam kondisi stabil di rumah sakit di Afrin, Surya jangan kemana-mana tetaplah The News Pagi untuk mendapatkan informasinya selamat menikmati Sari kata Sari kata Sari kata